Hai assalamualaikum salam sejahtera apa kabar kamu orang semoga kita semua sehat-sehat sejahtera hendaknya Insyaallah bertemu kembali bagus jumpa kembali bersama saya Samsul dalam channel acoy Excel video kali ini saya kongsikan lagi cara-cara kita lekat tak cukai jalan ataupun roteks kenderaan ia pada cermin kenderaan biasanya roteks pelekat roteks sekarang ini dia ada bagi free bagi satu ruang kosong ruang kosong tu sebenarnya untuk kita lekat stiker dululah ruang kosong tu untuk kita lekat itu cukai jalan Oke ini dia yang cukai jalan dia kita buka dulu lepaskan dari pelakat dia eh macam susah juga mau dibuka nih sabar-sabar kita buka dia lepaskan dari pelakat sorry kabul-kabul sikit kabul-kabul pandangan nampak 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 pelan-pelan kita buka berhati-hati ok lepas kita buka tu kita lekat di yang ruang kosong ni sebelum tu kita bersihkan dulu ok lepas kita buka tu kita lekat di yang ruang kosong ni sebelum tu kita bersihkan dulu kita lekat ya sebaiknya kasih center dia lah ok lepas lekat kita buka ok dan yang lebihan di siring tuh tadi tepi-tepi dia ini kita gunting lah kalau enggak mau gunting pun boleh juga tapi kalau saya saya gunting lah untuk nampak dia kemas sikit kita gunting dia semua ok lepas kita gunting tuh ok lepas kita gunting tuh kita guna tisu bersihkan depan dia kita guna tisu bersihkan depan dia ok dia ada ruang kan putih putih ruang putih tu jangan pula lekat terbalik yang rotek su menghadap ke hadapan lah ok kita letak dia betul-betul di tengah yang putih ok ok boleh sudah lekat pergi cermin kereta ni so yang plastik pink ni warna pink ni contohlah sebagai cermin kenderaan kita lekat ini bagian dalam ini sebelah dalam cermin kenderaan maksudnya dalam kereta lah kita lekat pandai-pandai lah cari ruang mana yang mana yang betul-betul center pandai-pandai lah cari ruang mana yang mana yang ruang sesuai kita lekat kita lekat lah disitu ini pandangan dari dalam kereta dan yang ini dari luar lah ini pandangan dari luar cermin kereta yang pink itu contoh cermin kereta lah nih so macam itu perkongsian ini untuk kalau kita buka nanti dia senang bah senang kita buka tidak melekat-lekat macam yang biasa tuh alright sampai disitu saja perkongsian untuk kali ini sampai kita jumpa lagi di video akan datang wassalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati